Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum teman-temanku Sarayu lahir di tahun 2018 Akhir tahun 2018, bulan Oktober Tanggal 14 kayaknya Sarayu itu adalah Nama panggung sih sebenarnya Nama asli saya Triandika Bejo Biasa dipanggil Bejo Jadi Sarayu itu Suka gak nonton Film media Sarayu Bes Jadi secara artinya Sarayu Ternyata bahasa Kalau di bahasa Indonesia Jadi secara arfiah Arti Sarayu adalah kreativitas Dan hembusan angin Betul sekali Serayu Nah kalau musiknya sendiri Sampai alirannya Kalau Kalau aliran sih Tergantung Pendengarnya juga Ada yang bilang Indie Aliran indie Aliran apa itu indie Pop alternatif Kalau saya sendiri pop alternatif Sejauh ini sudah ada Album Sejauh ini masih dua single Karena Sebenarnya mau kasih keluar Yang ketiga Kita dihantam pandemi Covid-19 jadi Tertunda Sudah ada dua Tapi untuk Sementara ekonomi Di pandemi Gimana mengakal ini Pandemi itu sendiri Cara mengakal ini Kita upan donasi Pernah Pernah upan donasi Tapi Karena Waktu Sebelum Awal-awal bulan Bulan Sembilan Sepuluh Sampai Sebelas kemarin Sempat diberi Keringanan sama Kebijakan pemerintah Agar bisa main Di kafe-kafe Jadi Mengakalinya Lewat Lewat Main reguler Setiap Seminggu Dua kalilah Seminggu Lumayan Lumayan Dan bisa bertahan Sampai sekarang Alhamdulillah Kalau Panggung luar daerah Sudah kak Tahun 2019 Kemarin Di Baru Pulau Dutungan Makassar Kalau Nabilang orang dulu Ujung pandang Tapi Yang jelas Sudah keluar pulau Ya Keluar pulau Ya Sudah Tapi Kalau pulau Sulawesi Belum Itu menyeberang Pakai Lopi-lopi Perahu Perahu Nah Ini kan Ada juga Yang baru-baru Viral Konten Kreator Dan Musisi Malaysia Yang bikin Lagu Dengan Mengubah diri Kelabur Indonesia Raya Nah Kirimu ini Sebagai seorang Musisi Lepas Indonesia Gimana sendiri Tentang Perluan itu Pertama Pertama Kalau ditanya Bagaimana Perasaannya Yang jelas Sakit Sakit Luar biasa Mau balas Tapi Caranya Mau bagaimana Masa Mau dibalas Seperti Begitu Bikin lagunya Juga Kalau kita Balas Dengan cara itu Apa bedanya Kita sama mereka Jadi Jadi Kalau menurut saya Itu Kalau mau dianggap Angin lalu juga Susah sih Berat Karena Itu Adalah Sebuah harta Juga Lagu kebangsaan Negara kita Di Sakit hati Semoga Yang bikin itu Dapat hidayah Semoga Cepat Dipertemukan juga Sama Jodohnya Jodohnya Jadi Istilahnya Kalau Sampalas Gimana Nah Betul Nah Pasti Pemerintahnya juga Tidak diam Kalau soal Apalagi Sudah jelas Lokasinya Malaysia Walaupun Orang Indonesia Yang bikin Oke Nah Sekar Biasanya Semoga Manggungnya Rame-rame Atau Gimana Kalau 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 ada V Kalau banyak Panggil teman Kalau Tidak ada Jadi Sendiri Jadi Tari 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 Oke 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 Thank you Sudah Bisa Nyang Satu Lagu Singganya Atau apa Bisa 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 Lagu ini Bisa Kalian dengarkan Di Spotify Platform Musik Digital Youtube Music Youtube Di Deezer Dimanapun Judulnya Beranjak Dari Kami berdoa Sarayu Engkau yang selalu malu Terselimuti kabur Sukamu terbelenggu Sekitarmu Menunggu Hasil Tinggalkan Sepi Disini Jangan Pernah Lagi Kembali Lupakan Lagi Lupakan Sendiri Jangan Pernah Bertanya Lagi Tinggalkan Sepi Disini Jangan Pernah Lagi Kau Kembali Lupakan Lagi Lagi Jangan Pernah Jangan Bertanya Lagi Lagi Jangan Pernah Berharap lagi Terima kasih